Usai menjadi perdebatan soal rencana vaksin berbayar, Presiden Jokowi Dodo akhirnya resmi membatalkan vaksinasi COVID-19 berbayar bagi individu. Sebelumnya, rencana ini akan direalisasikan bersama Kementerian BUMN melalui Kimia Pharma. Pembatalan rencana vaksin berbayar ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Ramono Anung dalam keterangannya di Istana Negara Jumat sore. Selanjutnya, vaksinasi COVID-19 akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini. Telah mendapatkan masukan dan juga respon dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Pharma. Semuanya dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya. Hal yang berkaitan dengan vaksin gotong royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan yang ada. Sehingga dengan demikian, mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah. Sebelumnya, pemerintah berencana untuk memperlakukan vaksin berbayar dengan menggunakan vaksin gotong royong untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton!